Halo pendengar, berjumpa lagi bersama saya, Miki Aditya, yang akan membacakan sebuah puisi berjudul Kamu dan Cerita Tuhan, karya Fatimah. Selamat menikmati. Kamu dan Cerita Tuhan, ada saja sesuatu yang mampu membuatku anggan untuk melupa. Entah itu fotumu yang masih tersimpan di ponselku, atau pesan-pesan yang masih ada dalam kolom chat kita dulu. Aku masih sering membacanya ketika aku sedang dilanda rasa bosan, dan itu berhasil membuatku tersenyum sendiri. Aku juga masih ingat apa warna kesukaanmu, lagu-lagu kesukaanmu, dan buku-buku yang sering kau baca. Karena aku tahu, kau suka sekali membaca sepertiku, bukan? Katamu, hidup ini tidak bisa seperti novel-novel fiksi yang dapat kita susun dengan begitu indah. Karena pada dasarnya, Tuhanlah yang menentukan jalan cerita kita. Dan kita hanyalah pemeran yang harus mampu menerima apapun yang Tuhan telah tentukan. Entah itu pahit atau manis, semua tergantung bagaimana kita bersyukur. Terima kasih telah menonton!